Halo Beb-beb, selamat datang di channel Youtube, gue Duljeb, ini video ke 33 dan kali ini gue bakal sharing cara mencerahkan kulit secara cepat dan mudah. And of course it's not gimmick or hook because I don't like any kind of hook or gimmick. Who like that? I know that. Jadi kulit cerah yang cepat bisa lo dapatkan dengan TADAM. Ini adalah Snow White milky pack dari brandnya Secret Key. Ini penampakan packagingnya. Dan ini kardusnya, gue beli ini secara online, harganya sekitar Rp150.000 untuk 200 gram. Pertama kali gue tau ini dari video Instagram dengan iklan yang begitu menggiurkan. And I think you have to grab that one because I really need it. Lebayah ya sih? So, before going to review, I'll show you how to use this correctly. Jadi directionnya sendiri dia digunakan pada kulit yang telah dibersihkan. Setelah itu diamkan selama 2-3 menit. Lalu dibasuh dengan menggunakan air hangat. Gue bakal pake ini di punggung tangan sebelah kiri gue buat nanti gue compare di sebelah kanan. Sebelah kanan gue gak pakein. Oke, look at. Gue bakal pake dikit aja supaya hemat. Like that. Dan gue bakalan... Ini anyway, ini gue udah dibersihin ya. Apa sih tangan gue udah dibersihin ya. And I'm really sorry, gue juga lagi, lagi, apa sih? Lagi sariawan bibir gue nih, gede banget. I'm really sorry. Kita ratakan aja seperti ini. Oke, just like that. Nah, sambil nunggu ini 2-3 menit, gue bakal nge-review ini. Jadi, hal yang pertama yang paling gue suka dari produk ini adalah teksturnya. Karena dia punya tekstur yang... I mean, it's a milk coverage, but... Dia ringan, ringan parah bahkan. Buat gue ini adalah kayak semacam, I don't know, lotion ataupun mungkin cream yang paling ringan yang pernah gue temukan. Yang bikin gue bingung adalah, dia kan milky ya. Tapi dia sangat-sangat ringan. Bahkan, bahkan ketika gue pake sebagai moisturizer... Sorry ya, gue ngeliat merukusan-nya, soalnya itu pemandangannya bagus banget. Real sorry. Always like that. Dia tuh teksturnya tuh cream, tapi cepat banget meresap. Dan setelah meresapnya itu, dia nggak... Lo nggak berpikir lagi kalau... Wah, kalau misalkan lo lagi pake sesuatu. It's something amazing for me. Buat gue ini adalah pertama kali gue menemukan sesuatu yang... Buat gue sih sehebat ini ya. Ditambah, ditambah, dia sangat sesuai dengan claim-nya. Karena gue, honestly, lebih prepare pake dia sebagai moisturizer buat kulit wajah. Karena sangat membantu dalam mencerahkan kulit. Dan warna kulit yang dihasilkan bukan putih kayak kertas atau kayak orang Korea, maybe. Walaupun gue pengen kayak mereka. But it's not really. Cuman yang beneran bikin kulit wajah lo lebih cerah dan sehat. Anyway, ini udah gue ratakan ya. Kita tunggu sampai 2-3 menit. Hal yang lainnya yang tidak kalah penting adalah dia sangat tahan lama. Nggak sangat juga sih. Mungkin dia tahan lama. Jadi kalau misalkan gue pake dia di pagi hari sebagai moisturizer di wajah. Juhurnya nih, gue kan otomatis selesai juhur dong. Gue wudhu. Nah, walaupun gue nggak ngerasa kalau pake cream kan. Gue biar, gue ngerasa kayak apa sih masih ada sesuatu yang nempel di kulit wajah gue. Tapi kalau ini sama sekali, nggak ada tapi setelah wudhunya, gue masih keliatan cerah. Amazing bukan? Buat gue sih amazing. Gue, I don't know, it's too much lebay atau kayak gimana. Tapi it's really my first impression, my first experience of finding good product like this. Dan buat gue ini sangat worth to try, worth to buy. Of course, as long as you need it, as long as you have a budget. Karena sejujurnya, karena ini kan bisa digunakan buat semua daerah kulit termasuk tangan nih. Cuman, kalau misalkan dipakein di tangan, kalau buat gue sendiri, pribadi. Itu, I need to put twice or three times. Because, apa sih skin tone tangan gue, it's more darker than my face skin tone. Jadi gue butuh 2-3 kali. And of course, gue pake sekali aja kan udah pake banyak banget. Ditambah kalau gue pake 2-3 kali, itu jadi banyak banget mubazir ya buat gue sih. Karena ya budget gue kan terbatas ya. Jadi buat gue, ya cukup disayangkan lah ya. Cukup disayangkan karena membuang, bukan membuang sih. Karena jadi banyak yang gue pake juga kan. Seperti itu. So far, I think it's the best cream or the best moisturizer I've ever tried. Ya, selama inilah ya. Sorry kalau misalkan mata gue gak fokus beneran di depan itu. Pemandangannya keren makan, hijau banget. And I really like it. Dan gue gak tau nih, ini udah 2-3 menit. Tapi gue akan basuh ya. Gue bawa air dikit nih. Gue akan pake handuk aja. Jadi handuk yang gue celupin ke air hangat. Dan gue bakal tap-tap. Biasanya gue seperti itu sih ya. Wait. Pake dikit aja. Nih handuknya. Gue tap-tap nih. Tap-tap nih. Ini handuknya basah ya. Wait. Tap-tap aja seperti ini. Sebenernya sih, gue sendiri gak ada masalah. Entah itu gue basuh atau enggak. Buat gue gak ada masalah sama sekali. Cuman kalau misalkan dibasuh. It's like you got the perfect result maybe. Tapi bukan berarti kalau gak dibasuh jadi jelek atau seperti apa. No, I really. I don't mind really. Nah. Gue gak tau nih bisa kelihatan atau enggak. Cuman yang disini. Ini sangat. Buat gue sih dia bisa terlihat. Dia lebih cerah. Mungkin gak signifikan. Karena ya of course tadi gue bilang. Skin tone tangan gue tuh. Gelap. Jadi gue butuh 2-3 kali supaya nyambung sama skin tone wajah gue. So, itu dia review-nya. Pengalaman gue mencoba krim yang sangat membantu gue dalam menyelesaikan permasalahan. Kekusaman selama ini. Mudah-mudahan di video ini ada informasi yang dapat membantu dan bermanfaat. Jika iya silahkan like dan komen di bawah. Bantu subscribe juga ya. Untuk membantu mengembangkan channel youtube gue. Of course gue minta maaf atas segala kekurangan video ini. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.